Intro Diketahui, taman dirancang berbentuk persegi panjang dengan luas 36 meter persegi Lebar taman 5 meter kurang dari panjangnya Beberapa pot akan diletakkan pada sekeliling taman dengan jarak antar pot adalah 2 meter Ditanya, banyak pot yang dibutuhkan? Untuk menentukan banyak pot yang dibutuhkan maka kita harus mencari keliling taman tersebut Namun sebelum menentukan keliling taman tersebut maka kita harus cari tahu terlebih dahulu Ukuran panjang dan lebar taman tersebut Diketahui bahwa lebar taman 5 meter kurang dari panjangnya Sehingga lebar sama dengan P-5 Sedangkan diketahui juga luas taman adalah 36 meter persegi Padahal kita juga tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar Sehingga panjang kali lebar sama dengan luas Luasnya adalah 36 meter Nah, panjang kali lebar P-5 sama dengan 36 Maka P dikalikan dengan P yaitu P kuadrat Kemudian P dikali min 5 hasilnya adalah min 5P Kita tuliskan P kuadrat P kuadrat min 5P Min 36 sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan Berapa dan berapa Yang jika dijumlahkan hasilnya adalah min 5 Tapi jika dikalikan adalah min 36 Maka kedua bilangan tersebut adalah 4 dan min 9 Sehingga P nya sama dengan min 4 Atau P nya sama dengan 9 Nah, sedangkan panjang tidak mungkin negatif Sehingga untuk yang min 4 tidak memenuhi Maka panjang dari persegi panjang tersebut Atau taman tersebut adalah 9 meter Sehingga Lebarnya bisa kita cari Lebar sama dengan P min 5 Tadi P nya adalah 9 Sehingga menjadi 9 kurangi 5 Lebarnya menjadi 4 Nah, karena panjangnya adalah 9 Dan lebarnya 4 Maka Keliling dari taman tersebut Bisa kita cari dengan K sama dengan 2 dikali P ditambah L Yaitu 2 dikali 9 ditambah 4 Maka 9 ditambah 4 adalah 13 2 dikali 13 Hasilnya adalah 26 Sehingga Sehingga keliling taman tersebut adalah 26 meter Karena di sekeliling taman akan diberi pot Dengan jarak antar pot adalah 2 meter Maka banyak pot Yang dibutuhkan adalah 26 Dibagi dengan 2 Maka dibutuhkan 13 pot 13 pot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!